Jadi aku sekalian mau klarifikasi juga di video ini tentang kenapa sih kucing itu gak mau makan dan lemes Halo teman-teman Youtube, kembali lagi di channel Youtube aku, Iyinda Nah hari ini di Kittipedia aku bakalan sharing juga sekalian juga klarifikasi tentang video yang udah aku buat beberapa bulan yang lalu Dan nampaknya video ini banyak banget responnya karena video ini juga jadi yang pertama kayak gitu loh Jadi banyak banget yang nonton dan banyak juga respon Jadi aku mau ngebahas kenapa sih kucing itu gak mau makan Ternyata banyak banget loh penyebabnya kucing itu gak mau makan Waktu yang lalu aku juga sempat sharing sama dokter hewan Selain sharing ke dokter hewan, aku juga sempat baca beberapa artikel tentang alasan kenapa kucing itu muntah Jadi kucing itu muntah atau gak mau makan itu bisa jadi karena kena bakteri loh teman-teman Bisa sih bakteri ada di hewan, apa sih penyebabnya? Ya pada umumnya bakteri itu timbul Bakteri itu ada karena kondisi yang lembab Bisa jadi karena kondisi yang lembab Apalagi beberapa hari ini Apalagi beberapa hari ini Banyak cuaca itu gak stabil di Palembang ya Kalau di Palembang cuaca itu gak stabil Kadang-kadang bisa hujan, kadang-kadang langsung panas Jadi kayak musim rancar obang itu juga bisa jadi bakteri itu muncul karena mungkin tempat Tempat atau mungkin kandang atau mungkin makanan atau mungkin tempat kucingnya itu kurang bersih teman-teman Itu tadi beberapa penyebab bakteri itu ada di anabulnya teman-teman ya Nah selain itu aku juga mau kasih tau ke teman-teman Sebelumnya tempat sharing itu sama dokter hewan Jadi dokter hewan itu aku sarani banget ke teman-teman Kalau kucingnya udah muntah Apalagi muntahnya udah hijau kekuning-kuningan Atau mungkin kuning banget atau mungkin hijau banget Hijau mencolok kayak gitu Teman-teman langsung bawa klinik terdekat ya Soalnya takutnya memang kucingnya teman-teman itu terkena bakteri Kayak gitu loh teman-teman Kalau kucingnya teman-teman terkena bakteri Itu harus di karantina kucingnya teman-teman Jadi harus dipisahin dengan kucing-kucing yang lain Supaya kucing-kucing yang lain itu gak tertulang Kayak gitu Nah selain itu juga Pokoknya ini dari dokter ya Ini yang dari dokter hewan Selain itu juga Kalau misalnya Kalau misalnya teman-teman udah tergabung nih sama kucingnya Kucing yang sakit yang terkena bakteri tadi Udah beberapa jam atau mungkin udah satu hari Tergabung sama kucing yang lain Itu artinya itu kucingnya juga ada kemungkinan itu bakal terserang juga bakalan terkena juga bakteri kayak gitu loh teman-teman Jadi untuk seluruh kandang ataupun perlengkapannya itu harus disemprot dengan antibakteri atau antivirus kayak gitu Supaya kucing yang lain tetap sehat Nah itu caranya kayak gitu Selain itu juga kalau misalnya untuk obat-obatannya sendiri Kalau kucingnya gak mau makan banget dan lemes banget itu Teman-teman harus tetap paksain makan Makannya Makanan wet food ya Makanan basah Dan untuk minumannya itu harus teman-teman paksain terus pakai sped Jadi untuk minuman dan makanan teman-teman harus dipaksain dipakai sped kayak gitu loh teman-teman Dan jangan lupa juga dikasih Biasanya kalau teman-teman udah bawa ke klinik Itu dokter akan kasih obat kayak gitu loh Dan obatnya itu juga dimakan Dan obatnya itu juga teman-teman bisa kasih Kalau misalnya kucingnya lemes itu teman-teman bisa kasih Dicampur dengan air dan dipakai sped kasihnya ke hewan kayak gitu Kasihnya ke kucingnya itu pakai sped ya teman-teman Supaya lebih praktis aja kayak gitu loh Nah itu tadi kalau menurut yang dokter ya Menurut cara-cara Itu tadi hasil sharing aku sama dokter hewan kayak gitu Dan aku juga sempat baca beberapa artikel Sebab atau alasan kucing itu muntah Yang pertama itu bisa jadi karena seperti di video sebelumnya Aku pernah bilang bisa banget karena Bulu hewan, bulu kucing ya Bulu kucing itu menggumpal di saluran pencernaannya teman-teman Kayak gitu Jadi itu yang menyebabkan tersumbat Atau juga Itu juga yang mengakibatkan kucing gak mau makan Soalnya bulu-bulu kucing itu Kalau udah di Udah termakan oleh kucing Itu gak bisa dikeluarkan melalui muntah Kayak gitu loh Gak bisa dikeluarkan melalui mulut atau muntah ya Penyebab yang kedua itu bisa banget karena kucingnya teman-teman itu lagi hamil loh Iya jadi gak cuma pada manusia aja Kalau kita lagi hamil tiba-tiba pagi-pagi muntah kayak gitu Tetapi ini juga berlaku pada hewan ya teman-teman Jadi kalau kucing hamil itu biasanya entah itu pagi atau sore hari Dianya bakalan muntah Cuma muntahnya itu gak berwarna kayak gitu loh teman-teman Cuma agak sedikit bau-bau gimana ya Jadi selain itu juga bisa banget kucing itu salah makan ya Salah makan itu mereka tuh bisa banget makan yang sulit dicerna sama pencernaan mereka kayak ujir loh Seperti misalnya nih ya ada daunan tanaman kayak gitu loh Atau mungkin benda-benda yang tak terduga gitu yang mereka makan Sehingga itu sulit banget dicerna Sehingga mengakibatkan kucing itu muntah Selain itu juga Selanjutnya bisa jadi Karena kucing itu alergi terhadap makanan loh teman-teman Jadi kucing itu ada beberapa kucing itu yang alergi sama makanan Mungkin karena mengandung zat-zat tertentu pada makanan tersebut Sehingga menyebabkan alergi Jadi kucing itu juga punya sensitivitas makanan Jadi intinya kalau makanannya udah cocok Udah itu aja gak usah diganti-ganti ya teman-teman Nah selain itu bisa jadi kucing kamu juga keracunan loh Jadi kalau kucing itu keracunan biasanya Jadi kucing kamu juga keracunan sehingga menyebabkan muntah ya Selain itu juga selain keracunan Bisa jadi karena virus, bakteri, atau parasit Seperti yang aku bilang pada sebelumnya Kalau emang bakteri Ataupun virus, ataupun parasit ini beneran kayak Gimana ya? Buat kucing itu jadi bener-bener lemas Abis muntah itu biasanya lemas Lemas dan gak mau makan, gak mau minum Bahkan bisa juga buat kucing jadi sesak nafas Kayak gitu loh teman-teman Karena banyak banget penyebab kucing itu muntah Jadi aku saranin banget di video ini Aku saranin banget teman-teman Untuk membawa anak puluhnya teman-teman Ke klinik hewan Ataupun ke rumah sakit hewan yang terdekat ya Karena bisa jadi kita Karena kita itu gak bisa menyimpulkan aja Tiba-tiba karena satu penyebab kayak gitu loh Karena banyak banget penyebab-penyebab kucing itu bisa muntah loh teman-teman Jadi saran aku Teman-teman harus banget ke klinik ataupun ke rumah sakit hewan ya Untuk memastikan alasan kenapa kucingnya teman-teman itu muntah Oke Nah di video ini aku mau sharing tentang itu aja dulu Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat buat teman-teman ya Nah sampai sini dulu Dan untuk bergembangin channel youtube aku Jangan lupa untuk like, comment And subscribe channel youtube aku Ditunggu loh komentar teman-teman di bawah Dadah 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 Terima kasih.